Satuan Reserse Kriminal Polresta Deli Serdang, Sumatera Utara akhirnya meringkus pelaku yang mengancam seorang anggota polisi. Dalam video yang sempat viral di media sosial, pelaku menghardik personil kepolisian yang sedang bertugas mengamankan jalan tempat pungutan liar terhadap para pengemudi truk. Seorang pria pelaku pengancaman terhadap anggota kepolisian Prosek Tanjung Morawa, Adda Rinkor Manik yang videonya sempat viral di media sosial, akhirnya di judul polisi. Dalam waktu 1x24 jam, polisi meringkus pelaku atas nama Junaidi alias Adi Gabon pada kamis sore di dekat rumahnya. Adi Gabon yang terlihat galak dalam rekaman video hanya bisa tertunduk saat diamankan. Bahkan pria ini menangis saat menjalani pemeriksaan polisi atas ulahnya yang sok cakuan tersebut. Sampai di TKP, anggota polisi tersebut disetop oleh beberapa orang yang diduga pelaku. Kemudian mereka menghalang-halangi petugas polisi tersebut, meledal masakan tugasnya untuk melancarkan harus lalin. Sebelumnya, video aksi intimidasi terhadap seorang anggota kepolisian yang diunggah akun Wilantara viral di media sosial. Sekelompok preman memaki-maki seorang polisi dan memaksa korban untuk membuka bajunya. Padahal, Aibda Rincon Manik sudah menjelaskan kehadirannya untuk mengamankan lokasi jalan yang diduga terjadikan lahan preman untuk mengutip uang dari pengendara truk yang minta. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, INews melaporkan.